Hai bersama BJ channel lampu yang saya pegang ini sudah mati sudah tidak dipergunakan yang biasanya sudah terbuang di tempat sampah tapi kali ini akan saya manfaatkan menjadi barang yang sangat berguna kita bongkar dulu inilah kondisi di dalamnya ini sudah mati dan terlihat ada chip led yang menghitam di tengahnya ini biasanya sudah mati sehingga semuanya ikut mati kita lihat di belakangnya masih terlihat mulus dan ini yang akan kita manfaatkan menjadi alat anti jeglek ini kapasitornya yang seperti permen coklat ini kita lepaskan dulu ya sudah terlepas untuk yang lainnya tidak dipergunakan ini kita buang saja tapi kita masih membutuhkan untuk kapasitor yang lain Oke ini kita lepaskan dulu semuanya untuk kapasitornya akhirnya mendapat beberapa kapasitor dari mesin lampu LED yang sudah mati saya hitung dulu mendapatkan 10 kapasitor ini dari semua dari lampu LED yang sudah mati untuk bisa menjadi di alat anti jeglek listrik kita ini caranya kita rangkai seperti ini semuanya kita tata seperti ini lalu kita solder dengan menggunakan kawat tembaga tentunya kawat tembaganya yang sudah diberi timah ya supaya bisa menempel saat kita solder contohnya seperti ini ini sudah diberi timah oke langsung saja kita rangkai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati yang sebelah sudah tersolder dan ini tidak ada main plus nya jadi bebas pemasangannya tinggal sebelahnya kita solder sama dengan menggunakan kawat tembaga diberi timah dulu tentunya sudah tersolder semua kakinya bulat balik pemasangan bebas ya tidak ada main plus nya hanya begini ini saja ini nanti sudah menjadi alat anti jeklek yang sangat membantu kita potong dulu kawatnya ini biar rapi selanjutnya kita siapkan bahannya yaitu sebuah stop kontak ini stop kontak biasa yang biasa dipakai untuk menyalakan elektronik lainnya tapi ini kita buka dulu untuk nanti kita tambahkan alat anti jekleknya ya ada dua kabel ada dua kabel kita ambil salah satu bebas kita keluarkan untuk kabelnya yang kita beri alat anti jekleknya yang kita lepas ini tapi kita sambungkan dengan kabel lain yang salah satu untuk ujungnya ini kita masukkan di stop kontak ada dua kabel yang keluar ini nanti yang kita sambungkan dengan alatnya tapi ini yang satu agak tidak kepanjangan kita potong saja telah disolder juga keduanya seperti ini tidak ada tambahan rangkaian di dalam stop kontak tinggal kita kita sambungkan dengan kapasitor ini di kedua sisi kapasitor yang telah kita sambung dengan kawat ya kita pasang kanan kiri seperti ini hanya seperti ini tidak ribet mudah dipahami ini sudah bisa dipakai tapi jangan di skip dulu karena karena nanti masih ada pengamannya tapi ini kita coba dulu ya kita coba menggunakan listrik 220 kita cek dulu bahwa listrik saya 220 tapi biasanya tidak ada 220 ya rata-rata 200 lebih sedikit oke ini AC PLN listrik PLN selanjutnya alat baru kita kita coba kita coba nyalakan disini dan lampunya menyala kedua-duanya menyala ya selanjutnya kita coba nyalakan menggunakan lampu lampu 220 menyala setelah melewati beberapa kapasitor menyala di stop kontak utama pastinya menyala oke untuk pengecekan selanjutnya kita butuhkan ini cek ini cek biasa cek listrik biasa hanya saya tambahkan kabel panjang untuk nanti pengecekan tapi saya bawa dulu ya selanjutnya kita masukkan di stop kontak hitam yang ada rangkaiannya dan kita coba konseletkan ya ini kondisi saya konsoletkan yang mati hanya stop kontak hitam sementara stop kontak utama lampunya masih menyala ya masih menyala pertanda alatnya bekerja berfungsi anti-jeglek kita nyalakan lampu eh kita pasangkan lampu ya yang ada alat jegleknya kita konsoletkan harusnya mati ya mati ini mati karena strum berhenti kalau kita lepaskan nyala lagi oke yang ada rangkaiannya mati tapi yang utama masih hidup ya lampunya ini menyala ini walaupun kecil oke kita lepaskan hidup nah ini kendor ini ya bekerja dengan baik ini sangat cocok buat teknisi lampu ya ngecek lampu tidak pakai peteng bisa tetapi ini saya coba dulu tadi belum dicoba di yang stop kontak utama ya ini kalau kita konsoletkan tidak mati ya tidak mati ya tidak mati di stop kontak utama karena berhenti di yang ada rangkaiannya sini saja oke untung ada lampunya bisa menjadi petunjuk ya bekerja strumnya berhenti di kapasitor ini ya saat dikonsoletkan mengumpul di kapasitor kita lepaskan peteng untuk teknisi servis lampu memperbaiki tinggal kita tempel-tempel begini tidak tidak ribet kalau hidup ya hidup tapi kalau mati ya mati tapi kalau menemukan lampu yang konsolet seperti ini saya konsoletkan aman lampu kita listrik tidak jeklek karena dan ITR yang konsolet diuda konsolet aman listrik kita Oke karena tadi strumnya mengumpul di kapasitor ini saat kita lepas seharus kita konsoletkan karena bisa menyengat saat kita pegang ini colokannya ini masih ada sisa yang tersimpan sehingga kita tersengat tapi tenang supaya tidak tersengat ini bisa kita buang dengan menambah rangkaian yaitu sebuah resistor 200 kg 200 kg ini kita pasangkan di antara kaki kapasitor ini resistor pengaman yang pemasangannya hanya begini saja sangat mudah dipahami ini fungsinya untuk membuang sisa tegangan yang ada di kapasitor sehingga tidak ada lagi tegangan yang tersimpan sehingga kita aman tidak tersengat saat memegang jacknya dan tidak berpengaruh apapun ya tetap berfungsi seperti tadi kita kita coba saja kita konsolet konsoletkan tetap berfungsi sama dan aman kita coba seperti tadi ya berfungsi ya cuma lebih baik untuk kapasitor diberi box yang aman yang praktis begitu bekerja sempurna sangat cocok untuk teknisi lampu tapi jangan dipakai untuk menghidupkan elektronik yang berat ya tidak mampu Oke kita lo kita pegang sekarang enggak nyetrum ya karena sudah ada pengamannya tadi oke sekiranya demikian terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat mohon maaf segala ada kesalahan dan kekurangannya ketemu lagi di tutorial selanjutnya da 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 Saturday Joe Tell the Ellen Bubble filled lequel Jijok W Y Y Y Y Y